Intro Banyak orang berkata kepada saya Wih Pak Jarot itu enak ya, dapet anugerah Dapet kasih karunia, anaknya baik-baik, pintar-pintar Ya emang bener saudara, anak saya baik-baik, pintar-pintar Itu anugerah, itu kasih karunia Saya setuju Tetapi anak baik gak turun dari langit Anak pintar itu gak dilahirkan Tapi dididik Jadi anak saya juga pernah nakal Pernah hampir imperaktif Yang satu mut-mutan psikologisnya Wah semua masalah yang Bapak Ibu alami Dengan anak Bapak Ibu kami juga mengalaminya Ulangan nilainya 4,5 Main game sampai hampir subuh Aduh bangunnya susah Jadi itu dialami juga Bedanya adalah kami ini sejak kuliah Kami pacaran, kami sudah menjadi guru sekolah minggu Belasan tahun kami menjadi volunteer untuk anak-anak Dan sejak itu kami sudah belajar mengenai anak-anak Begitu menikah, belajar lagi Nah salah satunya adalah ilmunya Gerard Edelman Yang mengatakan kalau anak itu hatinya Melimpah ucapan syukur, penuh cinta kasih Wah orang tua menerima apa adanya Bisa melihat sisi baiknya dan mengakuinya, mengucapkannya Maka anak rasa aman, rasa senang, damai, sejahtera Itu semuanya akan menjadi tumbuh kembang bagi anak yang tidak pandai jadi pandai Yang tidak baik jadi baik Yang bermasalah tapi sebenarnya idenya banyak menjadi luar biasa Jadi itu tergantung bagaimana kita mendidiknya Ilmunya begitu banyak sampai saya bukukan dalam buku yang berjudul Mendidik anak dengan hati Tapi intinya kali ini adalah bagaimana menyentuh hati anak dengan hati kita Bukannya tidak pernah marah tapi dengan bijaksana Maka saya percaya anak-anak pasti bisa berubah menjadi anak-anak yang baik Mendidik anak dengan hati, menyentuh hatinya Nah misalnya memberikan impian, dulu kami miskin, wah nabung, nabung, nabung gitu ya Bisa juga ke Singapura, anak dikasih mimpi Nah kalau kamu bisa dapat biaya siswa, kamu boleh sekolah di sini Nah kalau tidak dapat Pak, yang ditangerang gitu ya Dia duit dari mana, anak punya impian Dia nakal juga, nah kami marah juga, bukannya tidak pernah marah gitu ya Tapi apa bedanya marah yang mendidik sama marah yang bukan gitu ya Nah ada orang tua habis marah, waduh legoh Apa itu legoh bahasa Jawa? Puas gitu ya Wah enak, nah kami marah juga Tapi kalau marah itu kayak rasanya tidak enak gitu ya Jadi dengan segera ada pemberesan maksudnya ya Menceritakan kepada anak kenapa harus begini Papa itu tidak suka, mama itu tidak senang berbuat begini Tapi harus karena mencintai kamu gitu ya Jadi bukan orang marah terus didiemin aja anaknya gitu Wih berhari-hari Atau juga suami istri ada yang bangga lagi Wih suami saya udah tak diemin tuh sebulan Loh kok bisa itu loh, diem-dieman sebulan gitu ya Kita bertengkar sehari dua hari aja udah tidur gak pulas gitu Wah saya mah pulas aja Pak Pulas sih pulas, tapi ngimpi gak? Wih ngimpi, ngimpi dikejar maling, ngimpi dikejar setan gitu ya Ngimpinya gak jelas, gak enak-enak Kalau kita hidup dalam damai sejahtera, ngimpinya ke sorga Wih ngimpi makan, ngimpi pacaran, ngimpi menikah Ngimpi jalan-jalan ke luar negeri Wah mimpinya indah-indah Karena hatinya tidak ada pertengkaran Jadi kalau saya bertengkar dengan istri saya Dengan segera membereskan masalah Habis marah dengan anak Segera dibereskan keadaan suasana hatinya Supaya rumah, keluarga itu suasana utamanya Itu kasih, sukacita, bercanda, penerimaan Wah, nah di tengah-tengah itu ada marah Ada menegur, ada memperingati, ada menghukum Tapi itu bukan suasana utama Nah inilah maksudnya kita menyentuh hatinya Dengan kasih sayang Menyentuh hatinya dengan penerimaan Menyentuh hatinya dengan bangga Akan hal-hal positif yang dimilikinya Sehingga anak merasa aman, merasa senang Dalam situasi seperti itulah Tumbuh kembang anak itu menjadi luar biasa Karena itu mari kita terus mengubarkan Kasih sayang kepada anak-anak kita Dengan menyadari bahwa mereka itu titipan dari Tuhan Supaya kita mendidiknya, menjaganya Dengan penuh kasih sayang Maka saya percaya Kalau kita mau belajar sebagai orang tua yang bijak Kita bisa melahirkan generasi baru yang luar biasa Terima kasih telah menonton!